Halo semua, balik lagi di Corvus Gaming Channel Di video kali ini kita bakal ngelanjutin Untuk nyari knowledge di Balenos Region Balenos Di video kemarin kita udah bahas Sampai di Velia dan Velia Farmland Hari ini kita akan bahas Di desa atau mungkin Kota selanjutnya ya, safe place selanjutnya Yaitu Western Guard Camp Oke langsung aja kita mulai Jadi knowledge pertama yang bisa kita temukan Itu di dekat sini Dekat posisi saya sini Ada Ogre Disini ada Ogre yang tertangkap Kalau kalian ngomong sama Ogre ini Kalian akan dapet satu knowledge Yaitu Captured Ogre Kemudian kita lanjut Kita puter Kita pergi ke arah tenda-tenda ini Nah disini ada Soldier-soldier yang lagi nungguin makanan Makanannya ini knowledge juga Jadi disini ada knowledge That's harsh condition at the camp Setelah knowledge ini Di belakang itu kalian bisa lihat Ada buku kebuka Itu juga knowledge Loyal subject banish Nah disini knowledge disini Karena letaknya cukup deket Deketan satu sama lain Jadi mungkin agak cepat Kalau misalnya Terlalu cepat sekali lagi Bisa di pause Dan diperhatikan Posisi-posisinya Ini di samping tenda si Jared Domongat Di dalam tenda ini Dekat NPC Jared Domongat Itu di mejanya ada knowledge Living a leader Setelah itu di belakangnya juga ada knowledge Life of the ancient Jadi tinggal naik aja Itu buku-buku di belakang Domongat ini Itu knowledge juga Di tempat Jared Ada dua Kita lewatin dulu Jadi setelah itu Kita pindah ke tenda sebelah Pindah ke tenda sebelah Ini tendanya Cliff Jadi kalau kalian mau Ngejar langsung ke Cliff Juga bisa Disini ada namanya Cliff Di dekat Cliff ini Juga ada knowledge Yaitu disini Cliff the old timer Dan Di sebelah sini Serendia Glorious Pass Jadi di kanan kirinya Cliff Itu ada dua knowledge Oke Setelah dua knowledge ini Knowledge terdekat Ada di Shope Kita pergi ke Hassenfeld Oke Knowledge-nya itu ada di atas Tokonya Hassenfeld Itu kalau kalian bisa perhatiin Ada buku di atas Kita panjat aja ini atapnya Disini ada satu knowledge lagi Cliff Successor Nah disini Life of the ancient udah Captured Ogre udah Cliff Successor udah Loyal Subject Benis udah Harsh Condition udah Life of the leader udah Cliff Alzheimer udah Serendia Glorious udah Satu lagi Masih ada satu lagi Yaitu di jalan ini Kalian perhatikan Ini jalan menuju ke Forest of Seclusion Disini ada barikade-barikade Barikade yang ini itu knowledge Monster for monster Ini pas di depan Jalur ke Forest of Seclusion Oke karena kita Udah Hadap-hadapan dengan jalan ini Kita langsung aja lanjut Ke tempat selanjutnya Karena di Western Guard Camp ini Semua posisi knowledge-nya Udah Kita dapetin Jadi yang terakhir itu disini Kita lanjut Ke map Kedua Itu Ancient Stone Chamber Jadi di Western Guard Camp Gak terlalu banyak ya Gak terlalu banyak Memang cuma segitu aja Dan Itu semua udah bisa didapetin Kalau udah kebuka map-nya Kita OTW Ke Ancient Stone Chamber Ini jauh juga ya Oke setelah Ini kita udah deket Di Ancient Stone Chamber ini Bakal ada beberapa knowledge Yang bisa kebuka lewat Side Story Jadi nanti Bakal gue sebut juga Tapi kalau kalian mau dapetinnya Harus masuk ke dalam Side Story dulu Side Story itu ada di bagian menu Yang Story ini Di sebelah world map Paling pojok Kalian harus ambil Quest Ancient Moral Baru bisa buka Knowledge-knowledge Untuk moral-moral ini Mulai dari Moral Experience 2 3 4 5 Kemudian Moral Prophecy 1 2 3 4 5 Semuanya itu ada di Story ini Lalu yang Gak ada di story Itu posisinya ada di sini Oke diingat ini mapnya Ancient Stone Chamber Ancient Stone Chamber Yang paling bawah sini Di sebelah kiri bawah Knowledge pertama Ada di Di ruangan pertama ini Halaman yang paling depan Oke Ancient Tracer Hunter Ada di pojok-pojok Dindingnya Jadi Pas masuk gerbang Langsung tempelin Dindingnya Ketemu Ancient Tracer Hunter Yang selanjutnya Ada di ruangan kedua Ruangan kedua Sebelah kanan Di bawah situ Itu udah nampak Ada scroll kebuka Itu Achieving Immortality Selanjutnya Kita keliling-keliling lagi Gue agak-agak lupa juga Di sini ya Kita pergi ke belakang Nah di sini Nanti Bakal ada ini ya Moral of Experience 1 ini Bisa kebuka juga Knowledge nya Kemudian di sini Untuk posisi Moral of Experience 2 Di sini yang 3 Di seberang Oke ini Moral of Experience 3 Kemudian Ini Moral of Experience 4 Eh Di sebelah Oke ini yang 4 Dan di sebelah sana Yang 5 tadi Yang 5 Ini Jadi nanti Semua tiang moral ini Bakal ada knowledge nya juga Itu Ngikut Side story nanti ya Kita lanjut Ke ruangan terakhir Di ruangan terakhir ini Kalian ngomong sama yang ini Kalau gak salah Dapat knowledge juga Ancient Chamber Artifact Saya kurang ingat Apakah di sini Atau bukan Kalau gak Kalian bisa ngomong Dengan yang ini Mana tadi ya Ada yang kelewat Nah ini Ancient Sentry yang gede Bisa dapat Knowledge Giant Guardian of the Ancient Disini ada satu knowledge Yang dekat sama NPC Nah itu Di depan sini Dekat NPC Siapa namanya Luffy Bad Mountain Disampingnya ada buku-buku Ini Experience and Enlightenment Setelah itu Kita putar ke sini Kita putar ke sini Legend of Edana Tadi dimana ya Nah ini juga ya Di side story nanti Moral of Prophecy Satu Dua Tiga Eh Empat Dan lima Ini Pilar-pilar ini juga nanti Bakal ada Knowledge nya Wah ini Kehilangan satu ya Gue kehilangan satu ini Dimana ya satunya lagi ya Legend of Edana Ini tadi sempat ketemu sih Legend of Edana itu Ada dimana ya Dekat-dekat sini Di ruangan terakhir itu Oh enggak 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 Di samping sini nih Nah Legend of Edana itu Ada di samping Moral of Experience 5 Nah ini Knowledge terakhir yang ada disini Legend of Edana Oke masih ada satu lagi Itu ngomong sama statue Statue kayak gini Patung-patung kayak gini Yang tulisannya statue Itu bisa juga dapet Knowledge Untuk Ancient Guard Awakened Jadi Tinggal ngomong-ngomong Sama setiap patung Yang ada disini juga Itu ada knowledge nya Selain dari knowledge-knowledge Buku yang tersebar di map Oke itu posisi Knowledge yang ada di Ancient Stone Chamber Kalau misalnya Ada yang kelewat Silahkan Putar balik aja Videonya Di rewind Atau di pause Di posisi-posisi tertentu Nanti Bisa ketahuan Yang pasti di ruangan pertama ini Ada satu Yang disini Di ruangan kedua ada satu Ruangan ketiga ada satu Ruangan terakhir ada satu Sisanya patung Untuk di Ancient Stone Chamber Oke lanjut kita ke Altar of Agris Di Altar of Agris Ada satu Knowledge Yang cukup gampang Ditemuin Karena ada di dekat NPC Jadi tinggal follow ke NPC aja Kita otw dulu Ke Altar of Agris Semoga gak terlalu cepet ya Gue Gak tau juga Kalau ngomong Memang terbiasa cepet Jadi ya Moga aja gak jadi masalah ya Oke kita udah sampai di Altar of Agris Kita pergi ke NPC Uno Kita pergi aja ke NPC Uno Knowledge nya itu ada di samping si Uno Oke Nah ini ada buku lagi kebuka Itu NPC Knowledge maksudnya Knowledge Red Nose The Sad Aim Jadi disitu ceritanya ya Kenapa boss Red Nose yang pertama itu jadi jahat Karena dia itu suka dibully Oke tempat terakhir yang bakal kita bahas di video ini itu Forest of Plunder Sebenernya masih ada satu tempat lagi di Balenos ya Yang Knowledge nya cukup banyak Ada 5 knowledge Tapi gak kita bahas dulu Karena map itu map level tinggi Crown Castle Jadi kita gak bahas yang di Crown Castle dulu Kita bahas dulu yang ada di Yang bisa dicapai di level-level awal Oke Forest of Plunder ini cukup Tricky nyarinya Jadi yang pertama itu kalian perhatikan Ada Ada satu knowledge Di dekat tempat boss Jadi kalian pergi ke gerbang boss disini Kalau di map itu agak susah liatnya Tapi keliatan juga disitu ada bintang Atau gambar pedang tiga gitu Itu gerbang bossnya Nah di depan gerbang boss ini ada batu hitam Ini knowledge Goblin And the Black Rock Selain yang ini Ada satu knowledge lagi Itu dekat sama tempat kuda Lupa-lupa ingat kuda yang mana Yang pasti kayaknya dekat-dekat juga dengan tempat boss Kita coba cek satu-satu Oke Tempat kuda yang ini bukan Oke bukan yang ini Tempat kuda yang mana ya Oh yang ini kayaknya Yang di dekat tempat boss Kita coba singgahin Ada batu enggak dekat kudanya Enggak ada juga ya Oh bukan yang ini juga Satunya itu dekat kuda Batu hitam juga dia Apa yang di bawah sini Sepertinya yang ini Eh Kok enggak ada juga Tempat kudanya gimana sih Ya ini knowledge yang satu ini Memang susah dicari ya Gue juga paling lama ini Nyariin yang satu ini Jadi itu bentuknya batu juga Dan di dekat kuda Di dekat kuda Coba cari lagi ke atas Apa kuda yang ini ya Tapi enggak kelihatan batu Enggak ada batu disini ya Tempat kuda cuma tiga kah Oh ini barbar banget ya Warrior nya Lari itu nabrak-nabrak kemana-mana Tabrak aja semua mas Tabrak semua Oke Kenapa enggak ada Itu icon kuda enggak bakal hilang kan Satunya lagi itu tempatnya Ini ya Tempatnya bisa dikroyok gitu Ini kalau enggak salah ini 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 Nah iya Ini dia knowledge yang terakhir Enormous Goblin Stone Nah disini kalian bisa dikroyok habis-habisan Jadi Untuk yang levelnya masih rendah Dan mau cari knowledge ini Tolong hati-hati Disini ya Enormous Goblin Stone Yang batunya bejejer kayak gini Ada batu gede Dengan gambar yang paling beda Ini batu gambar paling beda pokoknya Dan di dekat tempat kuda Dekat kuda Oke Itu dia knowledge yang bakal kita bahas Di video kali ini Semoga cukup jelas Semoga bisa membantu teman-teman semua Untuk mencari knowledge-nya Dan Ya Itulah ya Gue cari tempat yang bagus dulu Untuk quit Di depan sini kayaknya keren Oke Sekian video kali ini Semoga membantu Ada yang ngelempar gue kah? Oke semoga membantu Selamat mencari knowledge Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan like Comment Share Dan subscribe Oke Bye 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 Terima kasih.